Shalom saudara-saudara Di cuplikan video berikut Ustadz Kainama memutarbalikan fakta kebenaran Alkitab Untuk itu di kesempatan ini saya mengajak kita untuk sama-sama meluruskan apa yang beliau sampaikan dan sebelum kita sama-sama membahasnya mari terlebih dahulu melihat videonya dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang Bable itu aduh saya ingin agar semua orang yang udah lah gak usah bilang-bilang palsu lah nanti dibalikin bingung Biblos artinya notes, a group of notes kumpulan catatan apa yang dicatat disitu Injil, catatan tentang Injil perjananan orang-orang yang bukan pengikut Yesus bukan pengikut Nabi Isa, gak pernah jadi murid, gak pernah bertemu Yesus gak pernah makan dan tidur berjalan bersama Yesus mencari bikin riset apa itu Eul Angelion jadi sama kayak anak-anak mahasiswa mau bikin skripsi bikin tesis dia datang ke satu area dia batasi area kan kalau bikin skripsi gitu ada batasan area sebagai sumber informasi permasalahan nah nanti dari kumpulan itu pertanyaan apa wawancara ada timbul hipotesa 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 ya dari hipotesa ini nanti jadi konklusi konklusi satu konklusi dua konklusi tiga nanti akhirnya jadi konklusi utuh yang disebut Bible beda jangan pernah bilang Bible itu palsu-palsu ya memang Bible itu bukan Injil Bible itu ada selepas tahun 660 Masehi kesana maksudnya kesini bukan sebelumnya setelah konsili trente gini ya kalau mau bilang aku mau alaf mantan pendeta aku suka kesel kalau ngomong gini ya naik darah ya tensi mulai naik 140 per 70 ini mulai naik banyak orang bilang kayak nama itu bukan mantan pendeta gue gak pusing mantan pendeta kayak apa gue gak pusing maksudnya gini ini natural aja ya natural jadi bilang akulah yang benar mantan pendeta come on kalau engkau mantan pendeta mau alaf engkau gak baik seolah-olam Tuhan itu videonya kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama dicuplikan video tadi ya dia ngarang bebas tentang Bible atau Alkitab nah seolah-olam Tuhan dia berkata bahwa Alkitab itu atau Bible itu adalah kumpulan catatan-catatan dimana di dalamnya terdapat Injil dan Injil ini menuliskan tentang orang-orang yang tidak mengenal Isya Almas atau yang kita sebut dengan Yesus Kristus dan ini sangat keliru saudara-ku dalam Tuhan ya kalau dia berbicara Injil menurut keyakinannya dia atau Injilnya dia itu terserah dia tetapi kan dia membahas tentang Bible dia membahas tentang Alkitab dia membahas tentang Injil Alkitab dan dia berkata bahwa yang dicatat di dalam Injil itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Isya Almas atau Yesus Kristus dan ini yang perlu kita luruskan Injil terdiri dari empat kitab di dalam Alkitab yaitu kitab Matius Markus Lukas dan Yohanes nah di dalam kitab Injil itu atau di dalam keempat kitab ini tertulis tentang Yesus dan murid-muridnya tertulis tentang Yesus dan orang-orang di sekitarnya yang mengenal Yesus saudara dalam Tuhan ya itu jelas ya jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama di video tadi sangat ngawur ya sangat salah tidak sesuai sekali lagi Injil di dalam Alkitab itu mencatat tentang Yesus dan juga murid-muridnya orang-orang yang terdekat dengan dia orang-orang yang mengikutinya setiap hari bukan orang lain yang mencari atau yang melakukan riset lalu menemukan tentang sesuatu bukan saudara dalam Tuhan ya tidak seperti itu sekali lagi kalau dia berbicara Injil yang dia imani atau Injilnya dia di dalam agamanya dia ya itu terserah dia tetapi kan dia berbicara Injil di dalam Bible di dalam Alkitab jadi apa yang dia katakan tadi tidak sesuai justru yang dicatat di dalam Injil Kristen itu adalah kisah tentang Yesus dan juga kisah tentang murid-muridnya dimana murid-muridnya mengikuti Yesus setiap hari selama Yesus ada di dunia ini kurang lebih 3,5 tahun lamanya setiap hari mereka mengikuti Tuhan Yesus setiap hari mereka belajar firman Tuhan setiap hari Tuhan Yesus mengajar mereka dan sebenarnya bukan hanya mereka orang-orang di sekitar mereka juga Yesus ajarkan tentang kebenaran firman Tuhan salah satu contoh ketika kotbah di bukit misalnya Yesus mengajar lebih dari 4.000 orang gitu jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ahmad Kainama tadi atau Ustadz Kainama tadi sebenarnya hanya berupa klaim kosong dia mengatakan hal itu karena memang dia tidak mengerti Alkitab inilah susahnya kalau orang yang tidak mengerti Alkitab lalu berbicara tentang Alkitab seakan-akan mereka hebat seakan-akan mereka pandai seakan-akan mereka pintar tentang Alkitab tetapi setelah kita mendengarkan apa yang dia sampaikan di video tadi sungguh ngaur dan sungguh tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab jadi pesan kita buat Kainama berhentilah membahas Bible berhentilah membahas Alkitab atau juga kamu sudah mu'alaf atau juga kamu sudah berpindah keyakinan tidak elok rasanya kalau Kainama ini selalu membahas Alkitab apalagi pembahasannya ini ngaur dan memang kalau dia membahas Alkitab pasti ujung-ujungnya ngaur menyesatkan kasihan dengan orang-orang yang mendengarnya syukur-syukur kalau yang mendengarkan perkataan Kainama ini orang Kristen orang Kristen yang cerdas jadi langsung tahu kalau itu tidak benar tapi kan kalau orang yang tidak paham Alkitab apalagi dia bukan seorang Kristen ini kan bisa bahaya juga bagi mereka ini mereka bisa percaya begitu saja padahal apa yang dia katakan di video tadi sangat keliru sekali berupa klaim kosong saya katakan jadi alangkah lebih baik kalau Kainama ini berhenti membicarakan agama orang lain alangkah lebih baik kalau dia fokus dengan agamanya sendiri saya rasa itu lebih baik lebih memberkati daripada dia berkorpor sok sok hebat sok pintar tapi ujung-ujungnya ya menyesatkan orang juga pembahasannya entah kemana-mana gitu loh sekali lagi saya tegaskan bahwa ya Injil di dalam Alkitab itu ada empat kitab yaitu kitab matius marcus lukas dan yohanes dan itu mencatat tentang yesus kristus dan murid-muridnya dan juga orang-orang di sekitar mereka ya bukan orang-orang yang sedang melakukan riset bukan saudara ulang Tuhan ya tidak ada dalam Alkitab ada sekelompok orang melakukan riset yang melakukan penelitian lalu menemukan sesuatu tidak ada saudara ulang Tuhan itu tidak tercatat di dalam Injil Kristen atau Injil Alkitab mungkin itu tercatat di dalam Injilnya Kainama ini sampai-sampai dia mengatakan hal itu tetapi di dalam Injil Kristen atau di dalam Alkitab tidak ada orang-orang yang melakukan riset ya sekumpulan orang melakukan riset ya seperti mahasiswa tidak ada saudara ulang itu sangat apa namanya sangat tidak benar sekali gitu jadi sekali lagi semoga di hari berikutnya atau di kemudian hari Kainama ini berhenti membahas Alkitab itu lebih baik itu lebih elok dan itu lebih terpuji saya katakan dan sebenarnya Kainama ini belum bisa banyak ngomong belum bisa bicara sebenarnya dia lebih banyak belajar dulu karena pemahamannya itu sangat dangkal apalagi tentang Alkitab kalau dia berbicara tentang Alkitab tentang Kristen itu pasti ngaur sebagai bukti bahwa pengetahuannya tentang Kristen itu dangkal sekali sangat dangkal sekali bahkan mungkin hampir-hampir tidak ada pengetahuannya tentang Kristen dan Alkitab saya berani katakan demikian karena pembahasannya tentang Kristen dan Alkitab itu ngaur semua tidak ada yang benar nah setelah Tuhan selebihnya silahkan tulis tanggapan atau komentar selalu di kolom komentar tuliskan tanggapan dan komentar yang baik yang positif terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom selamat menikmati